Saya untuk kali yang beberapa kali disini melayani saudara-saudara justru orang-orang yang terpenjara saya suka ya jadi banyak orang tidak suka melayani orang-orang yang terpenjara saya minta maaf dulu kalau saya katakan saudara orang-orang jahat enggak salah ya maafkan saya ya dan saya maafkan saya karena saudara belum inkrah belum sebetulnya diponis untuk saudara dinyatakan bersalah ya tapi setujulah dulu kita ya saya anggap saudara sudah dinyatakan bersalah oke bisa ya maaf karena bisa saja saudara nanti di pengadilan ternyata tidak bersalah terlepaslah dulu itu karena saudara akan proses dalam peradilan jadi setiap kali saya datang kunjungan kepada penjara-penjara tahanan polisi seluruh Indonesia saya tetap memperkenalkan diri walaupun sudah ada yang mengendalkan saya disini ya tapi kebanyakan tidak kenal karena saya paling datang sekali sebulan ya ke muas porres-porres bahkan polda seluruh Indonesia jadi perkenalkan saya jadi perkenalkan saya mitra poldasu sekalipun hanya poldasu saya juga menyebrang dari pulau Sumatera ini melayani orang-orang terpenjara saya pendeta misionaris Daniel Pardiri sudah ada tempoh hari satu marga saya disini ada juga tulang saya pasar ibu dan sebagainya jadi saya sangat memuliakan saudara-saudara disini saya menghargai apalagi Tuhan ya saya harus beritakan kepadamu kepada kawan-kawan saya disini saudara sangat berharga di mata Tuhan amin tepuk tangan dulu sama Tuhan kita ya yang kencang ya saya katakan saudara sangat berharga di mata Tuhan di mata masyarakat mungkin saudara dinyatakan sampah masyarakat di mata saya apalagi di mata Tuhan saudara adalah orang-orang yang sangat dihargai Tuhan amin amin jadi jangan kira Tuhan hanya senang kepada orang-orang baik orang-orang yang merasa kudus orang-orang yang rajin ke gereja tetapi percayalah suara Tuhan lebih banyak kepada orang-orang jahat suara Tuhan lebih banyak dilengungkan di penjara banyak orang tidak mengerti mungkin saudara juga tidak menyadari itu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini dia pencipta langit dan bumi mau menjadi manusia demi saudara dan saya orang-orang yang jahat banyak orang tidak sadar itu seolah-olah dia datang kepada orang suci tidak justru dunia sudah hilang kemuliaannya karena dunia jatuh ke dalam dosa dan manusia tidak sanggup untuk bersekutu dengan Tuhan karena itu Tuhan pencipta langit dan bumi begitu mengasihi ciptaannya dan Tuhan tidak pernah mengingkari bahwa manusia itu makhluk yang paling dikasihinya dan Tuhan punya rencana yang baik kepada manusia bukan kepada binatang-binatang lebih banyak bukan kepada tumbuh-tumbuhan lebih banyak bukan kepada gunung dan lembah halilintar petir termasuk lautan luas sekalipun Tuhan juga mencintai segala sesuatu planet-planet dan bintang bulan apapun namanya tapi saya mau katakan dalam ibadah ini Tuhan lebih cinta kepada yang namanya ciptaannya manusia Yesus saudara dan saya amin tepuk tangan lagi buat Tuhan kita dan saya katakan kepadamu jangan ingat-ingat gerejamu disini saya tidak mengatakan tinggalkan gerejamu tidak karena ibadah yang sesungguhnya bukan fanatik dengan gereja karena gereja tidak pernah menyelamatkan orang semua gereja punya kelemahan dan kekurangan amin tetapi Bible Injil kitab Taurat apapun namanya itu itu adalah satu-satunya ajaran gereja yang sesungguhnya bukan ajaran gereja yang sesungguhnya